Oke guys, balik lagi di One Punch Man, The Strongest Man ya Oke, jadi di video kali ini gue bakal sedikit ngebahas Gouketsu ya Dan gimana perkembangan Gouketsu gue sampai saat ini setelah kemarin kita gajah 180 tiket ya Dan sekalian tes damage ya, tes damage Gouketsu gue tuh berapa sih dengan attack segitu Oke, kita masuk ke karakter aja, kita langsung ke Gouketsu guys Oke, kita langsung bahas skill 1-nya itu Dia ke target solo, membuat 120% attack-nya Gouketsu Lalu damage ada 100% kemungkinan membuat target luka dalam atau internal injury Internal injury itu, misalnya musuh yang kena internal injury diserang, dia bakal nambah 100% attack Tapi beraku cuma sekali itu untuk internal injury ya, beda sama injurinya si Zombieman Internal injury itu yang warnanya kuning itu guys, yang biasa dipake, biasa digunakan sama Garo, Silverpunk gitu Oke lanjut ke 2-nya, dan itu dia AOE ya, ke 100, bukan ke maksudnya Menyebabkan 180% attack ya, ini paling gede sampai saat ini ya Untuk AOE makanya dia banyak lincer orang, dan dijadiin attacker ya, padahal dia tuh sebenernya tanker gitu Tapi untuk saat ini sih dijadiin attacker gak apa-apa Untuk kedepannya lebih baik di build tank aja ya Dan di saat yang sama nih, ini OP-nya dia ini, selain dia AOE, di saat yang sama heal 20% HP diri sendiri Dari batas limit AP ya Jadi, dia versi Kabuto-nya AOE guys Selain bisa AOE yang sakit banget itu, 180%, dia juga bisa ngeheal 20% Jadi ini OP banget ya Nah, kalian bisa jadiin tank, bisa jadiin attacker juga Jadi hybrid tuh ini karakter dah Terus passive-nya itu, nah ini passive-nya itu cocok banget sama metanya Zombieman guys Selain dia juga ngereduce damage yang gak critical ke dia ya, 30%, dia juga meningkatkan heal dan tuff sebanyak 70% diri sendiri Nah, dan teman sekitar, jadi semuanya kena Dan itu enak banget karena tambah tebel ya shield kita Yang kalian punya TTM yang udah di build abis-abisan itu, wah ini OP banget sih jadinya Contoh ya TTM, kalian tuh punya shield 100 ribu ya Jadi nanti nambah 70 ribu, jadi shieldnya tuh 170 ribu gitu ya, kurang lebih Dan heal-nya juga ya, heal-nya tuh nambah 70% Jadi ini enak banget buat meta ZM, karena ZM 2 ronde awal itu pasti ngeheal terus ya Dari core-nya Oke, ini perkembangan karakter gue ya Kita lanjut ke perkembangan karakter gue, jadi udah level 96 Level skill-nya 14, tapi masih 71 ya level ini-nya Setiap itunya, skill-nya Oke, limit break-nya bintang 4 aja, karena gue gak punya resource-nya Pengen gue simpen buat nyamuk Terus awaken-nya udah full bintang 2 ya Bisa ke bintang 3, tapi gak bisa karena resource-nya Bisa ke bintang 3 maksudnya ini udah penuh Tapi resource-nya gak mencukupi dan Kayaknya juga gak bakal gue upgrade ke bintang 3, karena gue simpen kembali buat nyamuk Lalu untuk talent-nya udah sampai talent 2 Dan sigil-nya udah di... Apa namanya? Udah di buka 3 ya Ini kenapa gue bilang Goketsu tuh lebih cocok tank ya Karena dia tuh kebuka sigil awalnya aja tuh udah di defender ya Itu udah ciri khas banget tank Tapi untuk saat ini, kalian build attack tuh masih bagus Goketsu ini Tapi kalau ke depannya ya misalnya udah keluar metagiro gitu Itu lebih baik di build tank aja, lebih efektif Oke, kita lanjut Untuk equip-nya ya Dan item exclusive-nya bintang 2 Batch exclusive-nya bintang 3 ya Karena gue kebetulan punya Batch Dragon, jadi bisa ke bintang 3-in Lalu untuk equip-nya gue pake Swordman, kenapa gak kenaik ya bang ya? Terus kenapa Swordman gitu? Karena stat bagusnya ada di Swordman ya Stat kenaik gue tuh jelek-jelek Karena yang bagusnya tuh udah gue pake di Golden Ball gue Jadi gue nyari stat yang sama kayak Golden Ball gue di kenaik tuh gak ada Jadi adanya di Swordman, tapi gak apa-apa lah ya Cuma bedanya tuh di target utamanya Kalau kenaik ada tambahan Di Swordman gak ada tambahan di target utamanya Oke, untuk statusnya seperti ini Attack 238.000 Masih kalah jauh sama Golden Ball gue Tapi segini dengan Aoi 180% itu udah Menurut gue udah lumayan sakit ya Terus defense-nya udah lumayan 62.000 HP-nya 114.000 Terus speed-nya 432 ya Gak terlalu gede karena gue emang gak main speed-speed amat gitu Speed secukupnya aja Nunggu Nunggu Gioro kayaknya baru main speed gitu ya Dan speed segini sebenarnya udah cukup di 50 besar guys Karena 50 besar ke atas tuh Kayaknya adiannya sama aja sih Cuma beda dikit Lalu kita ke kartu buff Kartu buffnya oren 2 ya Tipe attack semua Dan Ungu 1 tipe attack 3 Oke Kita langsung aja masuk ke test damage ya Kita test di Club aja ya Atau di asosiasi Kenapa? Karena Kesempatan arena gue udah abis Oke Disini kita bakal cari yang BP-nya setara ya Atau Lebih gede Nah ini ada Roronoa ya Dia ranking ke 72 Oke Tapi dia gak punya LSSR Seharusnya kita bisa menang ya Seharusnya kita bisa ngetes damage-nya sebelum Goketsu ini mati Nah kan kita harusnya bisa menang sih Karena dia gak punya LSSR Semoga dia gak pake core-nya DSK ya Oke Kebetulan banget guys Dia gak pake core-nya DSK Mungkin ini line up Kayak BP doang ya Bukan line up pastinya Tapi gak tau juga sih Kita cuma pengen test damage aja Disini Oke Disini Gue bahas urutan jalan gue dulu ya Jadi urutan jalan gue ini TTM Dia ngasih shield Lalu dia ngasih energi Lalu golden ball gue jalan Dia ngebuff pake shatter-nya ya Jadi yang selanjutnya jalan tuh bakal lebih sakit Lalu ada zombie man itu buat ngasih energi juga Karena attack biasanya kan dia bakal injuri ya Lalu baru Goketsu Nah disini harus luka ini biar dapet energi Lalu ini dia The moment of truth Goketsu 6 orang ya Mikubi yuna Dem-dem Oke Jadi Damage-nya adalah 3.900.000 guys Duh Sakit banget sih guys Tapi damage GB gue berapa ya 4 jutaan ya 3 juta sama shatter-nya S1 juta ya Gue lupa sih Tapi ini damage Buket sebut 3.900.000 Dengan attack yang cuma 238.000 Gimana attacknya setara magol dan lulu gue 360% Itu bisa tembus 5 juta kali ya Oke Jadi Untuk Lawan Si TK22 Roronoa ini Tembus Di attack segitu ya Di Damage segitu maksudnya 3.900.000 Oke Kita cari lagi Yang BP-nya 7 jutaan ya Lawan siapa guys Lawan Faults Yakult apa Faults Coba Faults dulu ya Faults ini rank 57 Dia punya 2 LSSR Dan salah satunya adalah LSSR yang paling meta banget di meta zombieman yaitu Garo Oke Untung Amnnya kita taruh sini ya Jadi GB Jadi Aoe gue masih bisa jalan Oke Kita lihat Si Amn Dia matiin aja gak apa-apa Wah Sakit banget guys Sampai dia 3 juta Oke 3 juta tambah shatter Nah Tambah Tambah shatter tadi belum 100 juta Berarti 4 juta damage GB gue ya Aku disini yang kena shatter 2 orang doang Gis Jadi Eh 3 orang ya sama DM ternyata Jadi ini udah full bug nih Venus Sampai Shatter Sampai 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 Tiga ya Tapi satunya boros ya Boros ya Boros itu kurang di meta sekarang Tapi dia open nanti di meta Gyoro Karena Gyoro butuh esper Ya Oke semoga gak mati guys Nice, golden pull, biar bisa shatter. Kita shatter dulu aja. Udah, udah, 3 kali aja. Nice! Sakit juga, guys. Agaruhnya. Oke, kita shatter dah. Hmm, 3.700.000. Oh, tapi shatternya cuma 400.000. Ya, parah lu. Jiran tadi, damage biasanya 3 juta. Sama aja dong kalau yang lawan Volsaji. Kalau di total. Oke, the moment of truth. Jangan mati. Nice! Dapat energy gua. Oke, ini dia. The moment of truth, guys. Dumpus 4 juta lagi. Oke, ini dia. The moment of truth, guys. Dump! Dump! Uh, 4 juta lagi, guys. Tepus 4 juta lagi. Mungkin tadi lawan Rorono. Itu dia, karena BP-nya besar. Mungkin bloknya itu dia kencang ya. Kalau nggak dia pakai 2 tank. Tadi Kabuto sama DSK ya. Jadinya ke-reduce banyak gitu. Karena defense mereka gede. Tapi yang karakter defense nggak terlalu bagus. Kayak Yakult sama Colts tadi tuh tembus 4 juta. Goketsu gua. Oke. Oh, sakit banget sih. Udah, 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 udah. Udah, udah. Kita cuma mau ngetes damage-nya doang. Oke, jadi. Segitu aja guys video kali ini. Dan udah lumayan memuaskan ya Goketsu gua. Dengan damage 4 juta. Buset. Itu udah hampir setara lah sama Golden Ball gua. Yang damage-nya itu 360 ribu. Tapi ini, tuh ya, ada syarat ya. Bisa damage segitu. Bisa damage 4 juta dengan attack 238 ribu. Dengan bantuan injury-nya sih ini. 100% Judai ZM sama Shatter. Shatter-nya sih Golden Ball. Terus. Buff Genus. Nah itu. Saya tembus 4 juta guys dengan attack segitu. Oke, guys. Jadi segitu aja video review Goketsu sekalian test damage-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.